Pernah gak sih dari kalian mendengar istilah AJB, SHGB, dan PBB di dalam dunia propertree? Pasti dari kalian belum terlalu sering nih mendengar istilah-istilah di dalam dunia propertree. Memangnya wajib? Yuk simak 10 istilah di dalam dunia propertree yang wajib diketahui. Bersama saya Indira dari Get Home, let's check this out! Istilah yang pertama, AJB atau biasa yang disebut akta jual beli merupakan suatu surat yang menyatakan bahwa suatu unit propertree ataupun tanah sudah pindah tangan dari satu pihak ke pihak lainnya. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar bagi para penjual ataupun pembeli untuk memenuhi tanggung jawab dari masing-masing pihak mengenai penjualan ataupun pembelian rumah dan propertree lainnya. Akta jual beli atau AJB merupakan bukti untuk para pihak menggugat jika salah satu pihaknya lalai dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua, HGB atau yang biasa disebut hak guna bangunan. Merupakan sertifikat yang diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk mengelola suatu lahan yang kemudian diserahkan kepada developer. HGB adalah suatu hak yang didapatkan untuk menggunakan bangunan di atas suatu lahan yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, sang pemilik sertifikat HGB tidak memiliki lahan, melainkan hanya memiliki bangunan di atas lahan pinjamannya. Biasanya pemilik lahan itu negara, perorangan, ataupun pengelola. Untuk tanah hak milik perseorangan, maka sang pemilik tanah memberikan hak guna bangunan melalui akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Bangunan di atas lahan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk usaha, ataupun membuat apartemen. SHGB, atau biasa disebut sertifikat hak guna bangunan, merupakan suatu dokumen pernyataan yang diberikan oleh pemerintah atau salah satu pihak kepada pengelola dengan kurun waktu 30 tahun. Namun, pemegang SHGB tersebut dapat memperpanjang surat itu selama 20 tahun. Dengan kata lain, SHGB memiliki kurun waktu paling lama 50 tahun. Adanya sertifikat tersebut tidak membuat pemiliknya memiliki kewenangan penuh terhadap sebuah lahan. Mereka hanya memiliki kewenangan atas sebuah bangunan di atas lahan tersebut. Yang keempat, PBB, atau biasa disebut dengan pajak bumi dan bangunan, merupakan nilai pajak yang harus dibayarkan ke negara atas properti yang dimiliki. Yang harus disetorkan atas keberadaan tanah maupun bangunan yang memberikan keuntungan bagi orang perseorangan maupun badan usaha. Karena PBB bersifat kebendaan, maka tarif pajaknya ditentukan berdasarkan keadaan objek bumi ataupun bangunan. Untuk objeknya antara lain rumah hunian, tanah, pagar mewah, dan jalan tol. Yang kelima, PPAT, atau biasa disebut pejabat pembuat akta tanah, merupakan pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat atau mengurus akta-akta dan surat-surat secara sah. Tugas PPAT adalah melakukan pendaftaran tanah dengan akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum, hak atas tanah, maupun hak milik rumah. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual-beli, tukar-menukar, hibah, inbreng, pemberian hak guna bangunan, dan pemberian hak guna tanggungan, dan lain-lainnya. Yang keenam, capital gain merupakan margin keuntungan dari aktivitas jual-beli properti. Secara umum, capital gain adalah nilai keuntungan ketika aset yang dijadikan investasi telah dijual. Yang ketujuh, yield, yaitu keuntungan yang dihitung berdasarkan dari nominal sewa propertri setiap periode dibanding dengan nilai nominal beli propertri tersebut. Maksudnya, yield ini adalah keuntungan bagi hasil ataupun dividen. Dengan memperhatikan nilai yield yang didapatkan, maka investasi yang Anda lakukan bisa tepat sasaran. Jadi, kalian tidak asal beli, sehingga timbal balik yang diharapkan bisa didapatkan. Yang kedelapan, developer. Developer adalah pihak pengembang yang mendirikan properti dalam suatu keawasan. Yang kesembilan, notaris. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wawenang untuk membuat akta dan hal-hal lainnya. Nah, Sobat Homers, ada bedanya loh antara profesi notaris dengan PPAT. Notaris itu tugas utamanya adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, membuat perjanjian, dan membuat ketetapan sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang. Yang kesepuluh, akat. Seringkali disebut serah terima atau proses pemberian sertifikat rumah kepada pembeli. Nah, Homers, ini akat rumah ya, bukan akat nikah loh. Nah, Homers, sekarang udah tau kan mengenai 10 istilah yang wajib kalian ketahui di dalam dunia properti? Buat kalian yang ingin bertanya, silahkan tulis ya di kolom komentar. Saya Indira, pamit undur diri. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax